Intro Menjelang tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan Petugas Pemutahiran Data Pemilih PPDP, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Kompleks Gabungan Dinas Marante selasa 7 Juli 2020 kemarin Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Toraja Utara Rederoni bersama Peleksanah Harian Ketua KPU Toraja Utara Jan Heripakan membahas kerjasama dalam rangka penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 Kerjasama antara KPU dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 untuk memberikan keterangan sehat ke petugas PPDP dan juga memberikan layanan rapid test ke petugas pemutahiran data pemilih di setiap kecamatan sekabupaten Toraja Utara Jan Heripakan, Pelaksana Harian Ketua KPU Toraja Utara usai rapat mengatakan petugas PPDP yang melaksanakan tugas di tengah masyarakat harus patuh pada protokol COVID-19 termasuk kelengkapan APD Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Rederoni mengatakan sesuai dengan keputusan hasil rapat petugas pemutahiran data pemilih akan disertai dengan surat keterangan sehat bebas COVID-19 dalam menjalankan tugas di lapangan Yang kami koordinasikan tadi ini masalah tentang penyiapan untuk teman-teman PPDP turun nantinya dalam pemutahiran data Jadi yang kami bicarakan adalah protokol COVID-19 apa yang harus dilakukan oleh KPU dalam hati ini PPDP agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan protokol COVID-19 termasuk kelengkapan APD-nya kalau kelengkapan APD kan sudah ada tapi rapi tes yang kami sampai hari ini belum siap makanya kita koordinasi dengan PEMDA dalam dinas kesehatan dan gugus tugas untuk dipasilitasi kalau ada teman-teman yang bergenyalah dan pada mulai besok teman-teman PPDP ini yang sudah kerekrut akan melakukan pemeriksaan kesehatan di 26 puskesmas Jadi sesuai dengan protokol kesehatan nanti yang disyaratkan sebenarnya cukup dengan suket surat keterangan tanpa gejala COVID-19 Nah tapi jika dalam pemeriksaan nanti ada misalnya suhunya lebih dari 37,6 lah ya atau memang ada batu-batu terus ada demam nah itu maka seorang kepala puskesmas harus melanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih mendalam ya boleh dia segera melakukan isolasi mandiri atau dia mengirim ke rumah sakit pungtiku untuk pemeriksaan kesehatan lebih jauh jadi repit itu langkah kedua langkah pertamanya sesungguhnya ialah surat keterangan Kepala Badan Kesma pun ini semua bagian datang